Halo Minasan, balik lagi di channel Tao Chan, dimana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait bocoran Rekord of Ragnarok chapter 96. Yang mana dalam bocoran manga Rekord of Ragnarok kali ini, kita akan diperlihatkan yaitu perwakilan umat manusia yang akan mendatangi Go. Dan juga plot twistnya adalah bahwa disini diceritakan Dewa Odin akan mengungkapkan niat sesungguhnya di Rekord of Ragnarok kali ini. Tapi kalau misalkan plot twistnya bahwa Odin akan turun di Ragnarok ke-11, ini akan menjadi hal yang mengagetkan. Jadi yang sebenarnya apakah bocoran Rekord of Ragnarok chapter 96 kali ini? So, tanpa bahasa-bahasa lagi Minasan, langsung lagi legas ke pembahasannya! Nah Minasan, seperti biasa Minasan, bahwa bocoran Rekord of Ragnarok chapter 96 kali ini datang langsung dari manga komik Zenonnya sendiri. Yang menceritakan bahwa dalam Twitter disebutkan, Petarung Umat Manusia, salah satu dari empat petarung itu akan mendatangi Gil dan akan turun di Ronde ke-11 nantinya. Dan petarung tersebut ada kemungkinan bahkan bervolun dengan Gil, yaitu adik terkecil dari 13 Valkyrie yang selalu bersama dengan Brunhill. Tau lah Minasan semua siapa yang paling cerewet dan juga paling penakut. Dan selesai juga disini ada dugaan siapa yang akan bertarung di Ronde ke-11nya. Bisa jadi si hitamnya yang disiluki sebagai Biksu Monster, tetapi ada kemungkinan yang lain juga. Sinti akan prediksikan itu. Dan juga Minasan, bocoran keduanya adalah bahwa Dewa Odin akan merusuh nih di Ronde ke-11 nantinya. Disitu dicatat bahwa Dewa Odin akan mengungkapkan niat sesungguhnya dia mengadakan Ragnarok lewat Brunhill. Dan ternyata rencana Ragnarok pun akan terungkap bagaimana Dewa Odin akan mengungkapkan seluruh kekesalan dia terhadap para Dewa. Dan juga Minasan, ini bisa jadi akan plot twist kalau misalkan Dewa Odin turun di Ronde ke-11. Wah, ini bakalan makin seru sih untuk Ronde ke-11 ini. Dan Minasan, kalau boleh sensei prediksikan dan juga mengplotkan bocoran chapter ke-96 nanti akan seperti ini Minasan. Jadi, ada kemungkinan bahwa Dewa Odin kita akan diperlihatkan Okita Soji yang dibawa ke rumah sakit para Valkyrie. Yang malah dia sendiri akan diantar oleh Gil dan juga Brunhill bersama Valkyrie milik Okita Soji yang dirawat di rumah sakit tersebut. Pada saat berbincang-bincang-bincang, tiba-tiba saja Gil ditinggal sendirian atau dia sendiri keluar sendirian dan menyusul Brunhill ke tempat tersebut. Dan tidak sengaja, Gil akan bertemu dengan salah satu perwakilan umat manusia yang akan bertarung di Ronde ke-11 nantinya. Bisa jadi itu Grigolera Sputin yang tidak sabar akan pertarungan selanjutnya dan menawarkan diri kepada Gil. Tapi selain Grigolera Sputin, bisa saja itu adalah si Mohaiha yang tersesat seperti Jim Siwang. Dimana dia sendiri mengikuti anjingnya dan anjingnya sendiri bertemu dengan Gil. Jadi seolah-olah Gil dan juga si Mohaiha saling bertemu satu sama lain dan dari situ Brunhill mulai muncul tuh dan menjelaskan bahwa ini adalah petarung Ronde selanjutnya. Dan disitu Brunhill pun langsung menyuruh Gil untuk bervolun dengan salah satu petarung umat manusia tersebut. Jadi kalau misalkan benar itu adalah si Mohaiha yang akan bervolun dengan Gil, ini akan semakin seru nih karena sangat lotis banget dan bahkan di luar prediksi Sensei. Kemudian setelah itu setelah dibentuknya nih perwakilan umat manusia untuk turun di Ronde ke-11, kita akan lanjut lagi ke panel yaitu Ruangan Para Dewa. Dimana para dewa berkumpul terutama Dewa Zeus yang marah akibat kekalahan dari Susana Ono Mikoto. Namun pada saat itu juga Anobis langsung menawarkan diri kembali bahwa dia akan turun di Ronde ke-11. Tetapi kalau misalkan melihat dari bocoran tersebut, ada kemungkinan nih disini Dewa Odin akan merusuh kembali. Seperti halnya dia akan berkonflik seperti dengan Buddha dan juga Bilzebub pada saat di Ronde ke-10 nantinya. Dan disitu akan terungkap lagi nih Minasan bahwa rencana Dewa Odin mengadakan Ragnarok akan seperti apa dan terungkap disana juga. Dan dari situ kita akan melihat bahwa Dewa Odin lah yang akan turun di Ronde ke-11 nantinya. Kalau misalkan benar-benar terjadi plot twist di Ronde ke-11 ini. Itu adalah plot twistnya Minasan. Kalau misalkan plot yang sebenarnya, saya perkirakan bahwa Anobis lah yang akan bertarung di Ronde ke-11 nantinya. Mengapa demikian? Karena tinggal 3 Dewa lagi yang belum bertarung Minasan di perwakilan para Dewa. Yaitu Dewa Odin, Dewa Loki, dan juga Dewa Anobis. Dan yang ngebet untuk bertarung di Ronde selanjutnya adalah Anobis. Bahkan dia merengek, ingin bertarung lebih dulu daripada Sano Onomi Koto. Dan ada kemungkinan besar kalau misalkan Anobis emang turun di Ronde ke-11. Ya lawannya paling antara Simo Haiha dan juga Grigodira seputin. Dan kalau misalkan plot twistnya nih, Dewa Odin yang turun di Ronde ke-11 nantinya. Kalau misalkan emang benar yang turun umat manusianya adalah Simo Haiha. Maka teori fun article of Ritaro yang pernah Sensei bahas itu terjadi antara Odin melawan Simo Haiha. Dan jujur Minasan, Sensei juga udah greget banget nih. Siapa sih yang akan bertarung di Ronde ke-11 ini? Sensei sih pengennya ya, antara Anobis dan juga Grigodira Sputin. Atau Simo Haiha melawan Dewa Odin. Udah, itu yang paling cocok Minasan. Dan Sensei juga penasaran Minasan, apa sih rencana sebenarnya dari Dewa Odin sehingga dia mengadakan Ragnarok? Apakah dendam kepada Dewa-Dewa Yunani yang telah merebut kekuasaannya yaitu Valhalla menjadi Maha Dewa Yunani yang memimpin Valhalla tersebut. Sedangkan Valhalla adalah milik para Dewa Norde. Dan kemudian Minasan, di sini Sensei juga penasaran apakah Odin ini seperti yang dikatakan oleh Beelzebub akan membangkitkan para Dewa primordial. Dan kalau misalkan itu terjadi, maka sesuai dengan judulnya yaitu Ragnarok, kiamat para Dewa akan menjadi pertembahan darah antar para Dewa. Dan itu juga akan nyambung dengan Ragnarok dan Apokalypse. Wah, mungkin chaos. Dan kalau udah chaos, sudah dapat dipastikan bahwa pertarungan Ragnarok tidak akan dilanjut. Dan ada kemungkinan besar para Dewa dan juga umat manusia akan bergabung untuk melawan para Dewa primordial. Agar kenapa? Agar eksistensi para Dewa dan juga umat manusia yang telah mati tetap ada di surga, tidak digantikan oleh Dewa manapun. Dan kalau misalkan benar-benar chaos, ya sudah, eksistensi para Dewa sudah lenyap dan akan digantikan oleh para Dewa primordial. Dan bahkan bisa jadi para Dewa primordial akan lebih kejam daripada Dewa-Dewa yang sekarang ini. Jadi, silahkan. Gimana menurut Minasan? Nah, itulah di Minasan terkait pembahasan bocoran Bangalikon of Ragnarok chapter 96. Dimana Gil akan bertemu dengan salah satu pertarungan manusia untuk mewakili di ronde ke-11 nantinya. Dan juga akan terungkapnya, rencana Dewa Odin mengapa mengadakan Ragnarok. Jadi, gimana menurut Minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah make sense atau punya pendapat lain? Langsung aja kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tutup saksikan di channel Tawacan agar Minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Saya again dari Sensei, and bye-bye.